Kedengaran, boleh di-type, terdengar. Kedengaran suara saya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sobat trainer semuanya, saya doakan hari ini mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah. Kemudian yang paling terpenting adalah semuanya sehat walafiat, insya Allah. Karena harinya hari Jumat, penghulunya hari, maka mudah-mudahan di hari Jumat ini, Jumat, hari Jumat itu jujur, penuh nikmat, berkat, dan banyak manfaat. Mudah-mudahan di hari Jumat ini kita bisa start over, start over, mengulang kembali. Kenapa? Karena Alhamdulillah besok malam ini 2021 tahun masehi, mudah-mudahan ini kita mempunyai kesempatan untuk start over lagi, menjadi insan yang lebih baik lagi, insya Allah. Allahumma amin. 2021 yang belum punya jodoh, jodohnya meningkat, jodohnya mendekat, saldonya meningkat, kemudian ilmunya bermanfaat, insya Allah beruntung setiap saat. Kenapa? Karena mengikuti syariat. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, Ustaz Dwi Condro sudah hadir di tengah-tengah kita. Bagaimana kabarnya Ustaz? Antum sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Sekarang lagi di mana Ustaz? Lagi di Jogja atau di Jakarta? Alhamdulillah di Jogja. Di Jogja, Alhamdulillah. Semoga sehat-sehat selalu Ustaz ya. Keluarga sehat. Amin. Amin, insya Allah ya. Teman-teman, sobat perenamu, muslim perenamu semuanya, mendoakan Antum. Semoga sehat walafiat, semakin semangat ya. Mudah-mudahan kita juga di sini bisa juga menebar manfaat ya, insya Allah. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, karena Ustaz Dwi Condro sudah hadir di tengah-tengah kita, saya mau teman-teman boleh dong di-chat dulu dari mana saja yang sudah hadir, karena kita dari Sabang sampai Maroke, kemudian juga bahkan ada yang dari luar negeri. Boleh dong di-chat dari mana saja, kita mau cek ada dari Jogja, Masya Allah, sekayaknya tetangga sama Ustaz Dwi Condro. Dari Bekasi, Masya Allah, luar biasa, Tanggerang, Bekasi, Gresik, Riau, Bogor, Banjarmasin, Jepara, Allah, Masya Allah, Lampung, Pekanbaru, Masya Allah, Allah, Masya Allah, Muhammad. Oke, ada lagi yang paling jauh, mana yang paling jauh? Palopo, Sulawesi Selatan, Masya Allah, Padang, Pringsewulampung, Ngawi, Jawa Timur. Ada lagi Depok, yang paling jauh, yang paling jauh, Bengkulu, Sumatera Selatan hadir, Tangsel hadir. Masya Allah, Allah, Masya Allah, Muhammad. Dari Malang, kemudian dari mana lagi? Samarinda, Kalimantan Timur. Baik, Alhamdulillah. Semakin menit berjalan, semakin banyak orang yang sudah masuk. Baik, teman-teman, untuk meningkatkan kehusuan kita. Boleh ya, nanti ketika Ustadz Ducondro menyampaikan, ya, baiknya itu kita bisa bertatap muka, ya. Boleh ya, teman-teman. Nanti boleh di-on-kan semua videonya. Di-on-kan semua videonya. Oke, kemudian nanti kita ada dua sesi di mana? Sesi pertama, saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Muslim Prenership, ya. Sobat Prener di seluruh dunia. Wah, Masya Allah, ya. Alhamdulillah. Dan kemudian nanti sesi yang kedua, sesi yang kedua, teman-teman, nanti yang ingin langsung bertanya kepada Ustadz Ducondro, bisa di-raise hand, ya. Nanti saya tunjuk langsung bertanya kepada Ustadz Ducondro. Sistemnya nanti, skemanya teman-teman langsung di-on-kan videonya, karena dari awal sudah on, maka di-unmute sendiri, ya. Di-unmute sendiri speakernya, seperti itu. Baik, Alhamdulillah. Allahumma sallallahu ala muhammad wa ala muhammad. Oke, sudah siap untuk belajar pada malam hari ini? Kalau sudah siap, angkat tangan kepala seperti ini. Siap, 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 siap. Oke. Ada yang sambil di jalan? Oke, nggak apa-apa. Yang penting masih mendengarkan. Alright, oke. Oke, siap, siap, siap. Oke, teman-teman, ya. Yang masih belum siap, ya, persiapkan dirinya, ambil alat tulisnya, ya. Alhamdulillah sudah ada yang dibangku di meja kerja, ya. Ambil alat tulisnya, barangkali ingin mencatat, ya. Harusnya sudah siap semuanya, ya. Menerima ilmu dari guru kita, jauh-jauh dari Jogja. Masya Allah. Allahumma salli ala muhammad wa ala muhammad. Baik. Sudah, on-kan videonya semua. Sudah? Alhamdulillah. Oke, kapan raise hand-nya, Kak? Oke. Sesi pertama, saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Prener, ya, Muslim Prenership, dari seluruh dunia. Batch 1, Batch 2, Batch 3 yang masih, apa, bersama kami dari awal sampai akhir. Kemudian juga teman-teman yang baru hadir di sini. Itu akan saya bacakan yang sudah masuk pertanyaannya sungguh banyak sekali. Nah, kemudian sesi kedua, nanti saya berikan kesempatan sahabat-sahabat, Sobat Prener untuk bertanya langsung, ya. Nah, ketika saya bilang seperti itu, boleh nanti raise hand-nya di sesi kedua. Durasi kita satu setengah jam ke depan, maka siapkan diri Anda, ya. Buka mata, buka telinga, ya. Buka hatinya. Oke, ya. Jangan dilanjutin, ya, karena udah malam. Masya Allah. Baik. Sudah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ustaz Dwi Condro, boleh kita mulai, Ustaz? Ya, saya akan. Baik. Dari... Namanya, nama saya sebutkan, nama sisinya dari Gus Fuad, ya, pertanyaannya. Assalamualaikum, Ustaz. Saya mau bertanya. Terkait ijab kobul dalam akad syirkah. Apakah ijab kobulnya harus diucapkan, seperti ijab kobul di dalam pernikahan, atau boleh lewat surat, atau tertulis kemudian di tanda tangan? Fadal Ustaz. Iya. Jadi, semua ijab kobul, semua ijab kobul itu yang afdol adalah dengan lesan. Jadi, yang afdol dari ijab kobul itu lesan, ya, sebagaimana ijab kobul dalam nikah. Jadi, baik itu dalam nikah, maupun dalam seluruh mu'amalah. Dalam seluruh mu'amalah itu yang afdol adalah dengan lesan. Baik itu jual beli, sewa-menyewa, termasuk sirkah. Itu juga yang afdol dengan lesan. Tetapi ada kaedah, ada kaedah yang disampaikan oleh ulama, kaedah fikir, yang bunyinya alkitabatu kalvitab. Jadi, tulisan itu bisa mewakili lesan. Jadi, ini menurut ulama, tulisan itu bisa mewakili lesan. Oleh karena itu, kalau terpaksanya tidak bisa dengan lesan, itu bisa dengan tulisan. Baik melalui surat, melalui email, chatting, online itu, kadang-kadang kita jual beli itu lewat chatting. Kadang-kadang kita klik-klik-klik di online itu sudah bisa masuk kategori ijab kobul. Yaitu ijab kobul secara tulisan. Gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz. Nah, berarti teman-teman, ijab kobul dianjurkan dengan lisan. Ya, walaupun kita tidak pakai lisan, bisa dengan tulisan. Karena kalvitab seperti itu. Nah, bagaimana orang yang tidak bisa berbicara, maka boleh dengan tulisan. Begitu Ustaz ya? Iya. Baik. Alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Oki Afrianto. Pertanyaan pertama, Di rukun syirkah yang pertama ada syarat yakni harus memiliki kecakapan melakukan tindakan hukum. Mohon penjelasannya, Ustaz. Iya. Itu definisi dari tasaruf. Tasaruf itu adalah perbuatan atau ucapan yang memiliki akibat hukum. Jadi koliah au filiah yang memiliki dampak hukum. Itu berarti apa? Semua tindakan manusia, baik itu ucapan maupun perbuatan, itu sebenarnya semuanya ada akibat hukumnya. Yaitu akibat hukum syariat. Akibat hukum syariat. Lawan dari tasaruf itu adalah perbuatan atau ucapan yang tidak sengaja sebenarnya. Jadi orang mengigo, orang kesandung, orang terperosok itu kan enggak sengaja semua. Itu perbuatan-perbuatan yang enggak sengaja itu tidak punya akibat hukum secara syari. Oleh karena itu, sebenarnya semua perbuatan dan tindakan manusia yang mukalaf itu memiliki akibat hukum. Oleh karena itu, dalam muamalah termasuk dalam sirkah, itu memang semua pihak yang berakar di dalam sirkah itu, karena sirkah itu adalah untuk kepentingan usaha atau untuk kepentingan bisnis, maka mereka yang bersirkah itu harus orang-orang yang memang memiliki kecakapan dalam berbuat, bertindak, maupun berbicara. Karena itu apa? Karena itu akan memiliki implikasi hukum syariat. Seperti ijab kogul, itu kan kayaknya hanya sepele ya. Kalau dalam sirkah kan ijab kogulnya, saya punya uang 100 juta, saya tawarkan. Mas Sultan mau enggak mengelola uang saya 100 juta. Kalau Mas Sultan menjawab, ya saya mau itu sudah kogul. Ucapan ini memiliki dampak hukum. Jadi semuanya begitu. Jual beli juga begitu. Misalnya Mas Sultan punya mobil. Wah mobilnya bagus, saya beli boleh enggak? Harganya berapa? 100 juta. Baik saya beli 100 juta ya mobilnya. Kalau ijab, ya itu mobil langsung menjadi milik saya. Itu namanya akibat hukum. Gara-gara ucapan tadi. Oleh karena itu, bagi mukalaf, jadi orang yang berbuat di dalam Islam harus hati-hati. Dan dia harus menyadari, harus memahami semua tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Itu tidak sembarangan. Semua punya akibat hukum. Begitu saya mengatakan uang saya 100 juta, saya serahkan kepada Mas Sultan untuk dikelola, itu duit saya langsung berpindah untuk dikelola. Kalau di Indonesia itu sebenarnya semua akad itu mengikat dan tidak bisa dibatalkan. kecuali kalau dengan ikolah. Jadi yang bisa membatalkan akad itu adalah dengan ikolah. Ikolah itu pembatalan akad dengan syarat ke dua belah pihak Rito. Oleh karena itu, kalau sudah terjadi akad, tidak bisa dibatalkan sepihak. Jadi sudah saya sampaikan, ini saya beli 100 juta ya? Iya. Kalau sudah iya berarti mobil sudah pindah ke saya. Terus kemudian bilang, wah tidak jadi, tidak jadi. Itu tidak bisa. Kalau dalam Islam tidak bisa. Karena ucapan iya tadi itu sudah berakibat hukum. Yaitu apa? Berpindahnya milik. Termasuk sirkas juga begitu. Begitu iya berarti uang itu sudah berpindah ke tangannya Mas Sultan untuk dikelola. Saya mengatakan, tidak jadi itu tidak bisa. Kecuali kedua belah pihak Rito. Nah itu baru bisa disebut ikolah. Tapi kalau salah satu pihak tidak Rito, tidak bisa. Semua pembatalan akad itu tidak bisa kalau hanya sepihak. Itu harus hati-hati. Itu yang disebut, kedua belah pihak harus sadar bahwa tindakan dan ucapan yang dilakukan itu memiliki akibat hukum. Itu yang namanya tasoruf itu. Sebenarnya penjelasannya hanya seperti itu. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Luar biasa. Kemudian Ustadz, apa saja sih yang harus dipersiapkan dalam menawarkan syirkah kepada orang? Apa yang harus kita persiapkan? Iya. Sebenarnya yang penting dalam syirkah itu memang kesepakatan untuk terjadinya peleburan atau kerjasama. Jadi orang, saya sering menjelaskan dalam syirkah itu, orang yang mau syirkah itu seperti orang yang mau nikah. Berarti harus apa? Siap-siap untuk melebur. Siap-siap untuk menyatu, siap-siap untuk bekerjasama. Maka filosofi yang paling utama dalam syirkah itu apa? Semua pihak yang mau bersirkah harus siap bersatu. Syirkah itu nanti memiliki perusahaan secara bersama. Memiliki perusahaan secara bersama berarti tanggung jawabnya sama, tugasnya sama, wawonannya sama, visinya harus sama, langkahnya harus sama. Makanya dalam syirkah itu semua keputusan harus memufakat. Tidak boleh dalam syirkah misalnya ada 10 orang, 1 orang nggak setuju itu nggak bisa. Karena itu milik bersama. Nah kalau memang tidak mau selalu bersama-sama, ya jangan bersirkah. Ibarat nikah itu kalau memang tidak mau terikat dalam ikatan pernikahan, ya sudah. Menjumblu saja terus sampai mati. Ya mesti ada plus minusnya kan. Menjumblu itu kelebihannya apa? Ya bebas kemana-mana, ini malam tahun baru mau kluyuran, ya terserah nggak ada yang mencegah. Tapi kalau sudah berkeluarga nggak mungkin. Syirkah itu juga demikian. Yang paling penting dalam syirkah itu memang siap untuk melebur, siap untuk bersama-sama. Dan semua pesyirkah itu tidak ada atas-bawah. Beda dengan kapitalis. Kalau kapitalis yang disebut, yang atas itu kan pemodal besar. Yang nggak punya modal selalu jadi bawaan. Kalau dalam Islam nggak, semua yang sudah berakat syirkah itu equal. Derajatnya sama, kedudukannya sama, itu memiliki perusahaan secara sama, tanggung jawabnya sama, kewenangnya sama, tugasnya sama. Kalau ada pembagian tugas itu hanya mempermudah menjalankan bisnis. Bukan pemisahan kewenangan. Tidak ada dalam syirkah itu pemisahan itu. Semua harus bersatu. Harus kompak. Maka idealnya syirkah itu memang semakin sedikit, semakin bagus. Jangan banyak-banyak. Nanti mengambil keputusannya susah. Syirkah itu tiga orang. Atau maksimal lima orang. Baiknya memang ganjil. Tiga orang itu udah bagus. Kebacangan saya syirkah itu rata-rata tiga orang. Saya memiliki beberapa syirkah. Ya tiga orang itu, Palki sekarang pakai Zoom itu sudah rapat, cepat. Setuju-setuju, ya jalan. Nanti rapat lagi. Enak. Lima orang asalnya sudah agak repot. Nah itu yang paling penting menurut saya kalau mau bersyirkah. Begitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah berarti teman-teman ya, kalau yang belum tahu bagaimana cara bersyikrah, belajar dulu ya. Kadang-kadang yang nggak paham, ya akhirnya ingin membatalkan gitu ya. Sudah bilang iya dibeli 100 juta, tapi eh nggak jadi deh, nggak jadi. Nggak bisa gitu, Sat, ya? Nggak bisa. Oke, baik. Alhamdulillah. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Akhuna Ahmad Fariz Zulfikar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadi, apa ya hukum yang berada di dalam pasar modal syariah? Apakah akad di dalamnya masih batal? Kedua, bagaimana juga dengan platform equity crowdfunding yang saat ini banyak bermunculan? Apakah sudah sesuai bisnis syariah? Contohnya seperti Santara, Bizer, iGrow, dan lain sebagainya. Mohon pencerahannya, Ustaz. Iya. Jadi, untuk membahas tentang saham, pasar modal, termasuk crowdfunding, itu memang basisnya harus paham syirkah. Jadi, kalau sudah tahu bagaimana fikir tentang syirkah, bagaimana rukun-rukun syirkah, bagaimana syarat-syarat syirkah, semua yang ditanyakan tadi itu sebenarnya turunan-turunan dari akad syirkah. Jadi, kalau saya membahas tentang perusahaan atau perseroan, yang penting harus ditinjau perusahaan itu sudah sah atau belum. Sama seperti kalau kita suruh meninjau keluarga. Kalau ada rumah tangga, ada keluarga, ini keluarga yang sah atau tidak, itu kan harus diperiksa dulu. Ketika itu laki-laki perempuan ketemu, itu sudah ada akad yang sah atau belum. Sudah ada akad nikah atau yang sah atau belum. Kalau belum itu namanya kumpul kebu. Laki-laki perempuan walaupun saling mencintai, hidup semati, satu rumah bahkan sudah punya anak, tapi kalau tidak diikat dengan ikatan nikah, itu namanya kumpul kebu. Akibat dari kumpul kebu apa? Semua mu'amalah yang dilakukan itu batal. Tidak sah atau karam. Jadi, Kak Idah pikirnya, idha sakot al aslu, sakot al farfu. Apabila hukum yang pokok gugur, maka semua hukum turunan-turunannya itu gugur. Jadi, kalau akad nikah itu gugur, artinya tidak terwujud akad nikah yang sah, maka semua perbuatan rumah tangga itu haram. Laki-laki memeluk perempuannya haram, membeli perempuannya haram, mencium perempuannya haram, menghasilkan anak itu haram, memberikan nafkah itu haram. Anaknya itu nanti diberi nafkah juga haram. Anaknya menikah jadi wali haram. Kalau dia mati, diwarisi haram. Semuanya haram. Gara-gara satu. Yaitu apa? Akadnya tidak sah. Demikian juga kalau mau meninjau tadi, apakah itu pasar modal, apakah itu saham, apakah itu dana reksa, apakah itu crowdfunding, tinjau dulu perusahaannya sah atau tidak. Maka dalam pembahasan yang sering saya sampaikan, kalau perusahaannya masih dalam bentuk perseroan terbatas, karena yang bisa menerbitkan saham itu kan perseroan terbatas. Menurut yang kita sudah kaji, akad perseroan terbatas itu belum terwujud. Berarti sebenarnya itu belum sah. Belum sah. Kalau belum sah itu namanya perusahaan pumpul kebu. Agak kasar ya. Mohon maaf. Kenapa belum sah? Karena di dalam PT itu sebenarnya pertemuan modal dengan modal. Jadi modal bertemu dengan modal, bertemu dengan modal itu tidak bisa terwujud hijab kobul. Itu seperti nikah perempuan, bertemu dengan perempuan. Tidak bisa. Perempuan nikah dengan perempuan itu tidak sah. Oleh karena itu, yang disebut sah itu kalau ada yang mengijab dan ada yang mengkobul. Yang mengkobul itu adalah pihak yang siap menjalankan usaha. Nah kalau modal ketemu modal, siapa yang menjalankan? Kan berarti tidak ada yang mengkobul. Hijab kobul itu sederhananya kan kayak tadi. Mas Sultan, saya punya 100 juta. Mau enggak mengelola duit saya? Ini namanya hijab. Kemudian Mas Sultan menjawab, ya siap, saya yang mengelola dengan tangan saya. Nah itu namanya kobul. Yang disebut tidak sah itu apa? Mas Sultan, saya punya 100 juta. Mau enggak mengelola duit saya? Wah saya punya 200 juta. Kita kumpulin raja. Terus yang menjalankan siapa? Ya nanti nunjuk orang, ngangkat orang, digaji untuk menjalankan perusahaan. Itu berarti apa? Sebenarnya saya dengan Mas Sultan itu belum terjadi hijab kobul. Ini perempuan ketemu perempuan, mau kumpul kebu. Terus pengen hamil. Caranya hamil gimana? Menyewa laki-laki dengan akat hijab. Untuk menghamili dirinya. Itu namanya persirapan. Oleh karena itu, kalau perusahaannya belum sah, semua saham yang diterbitkan itu sebenarnya tidak sah. Maka jual belinya juga tidak sah. Semua transaksi saham, menurut, mohon maaf ya, menurut yang saya kasih tadi, berarti tidak sah. Kalau sekarang ada penyebutan saham syariah itu sebenarnya itu hanya kumpulan atau list dari perusahaan-perusahaan yang menurut MUI dianggap perusahaan yang menghasilkan produk yang halal. Misalnya ada perusahaan yang menghasilkan sepatu, ada perusahaan menghasilkan jilbab, ada perusahaan menghasilkan makanan, minuman yang halal. Dikumpul-kumpulkan itu namanya listing dari perusahaan-perusahaan yang halal. Yang tidak boleh masuk apa? Misalnya perbankan, itu jasa yang haram. Perusahaan homer, itu perusahaan yang haram. Hotel-hotel bintang lima yang mengedarkan minuman keras, itu haram. Tidak boleh masuk listing perusahaan syariah. Nah, kumpulan perusahaan-perusahaan syariah nanti masuknya juga di pasar modal konvensional. Sahamnya ditransaksikan menurut transaksi-transaksi konvensional. Jadi jangan dibayangkan pasar modal syariah itu punya desk sendiri, atau punya lembaga sendiri yang mentransaksikan dengan transaksi yang sesuai syariah. Jangan dibayangkan kayak gitu. Itu hanya daftar link, list perusahaan yang halal, masuknya di lantai bursa biasa, ditransaksikan mengikuti transaksi konvensional. Itu yang terjadi seperti itu. Terus yang kedua, tadi pertanyaan tentang crowdfunding tadi. Ya, kembalinya, terpenuhi enggak persaratan-persaratan dalam sirka? Kalau enggak terpenuhi, misalnya tidak ada ijab kopul yang jelas, ya itu enggak ada bedanya dengan jual-beli saham di pasar saham. Jadi hanya seperti menjual saham, siapa yang mau membeli ini nanti disalurkan kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Nah, kalau mekanisme sirkahnya tidak terpenuhi, ya tidak bisa. Kalau dalam materi saya kan sudah sangat jelas. Misalnya saya punya perusahaan, dan perusahaan ini sirkah. Kemudian ada satu pihak yang ingin investasi di perusahaan saya. Dalam materi saya itu jelas. Harus, yang pertama, seluruh pesirkah yang lama harus setuju. Kalau setuju, berarti perusahaan lama itu harus tutup buku. Harus dibubarkan dulu. Kalau ada kelebihan harus bagi hasil dulu. Baru masuk modal baru. Kalau masuk modal baru harus akad sirkah baru. Kenapa? Karena dalam Islam modal baru tidak boleh disamakan dengan modal lama. Modal yang sudah berjalan satu tahun, kalau nanti sudah menghasilkan keuntungan harus dibagi dulu. Tidak boleh disamakan dengan modal yang baru masuk. Karena asumsinya dalam Islam modal itu bekerja. Jadi Islam itu menghargai modal, menghargai tenaga. Jadi orang bersirkah itu bisa saja yang kerja modalnya saja. Maka begitu modal dimasukkan, berjalannya waktu, ini harus dihargai. Atau yang kontribusinya tenaga saja, bisa. Atau dua-duanya, modal dan tenaga, itu bisa. Maka kalau ada modal baru masuk, yang lama harus ditutup dulu. Selain itu di dalam Islam, bagi hasil itu mengikuti kesepakatan. Bukan mengikuti prosentase modal. Kalau bagi hasil mengikuti prosentase modal, nanti yang kontribusinya cuma tenaga saja kan tidak pernah ada tempatnya di perusahaan. Dalam kapitalis itu tidak bisa. Orang yang kontribusi tenaga, kemudian bisa memiliki perusahaan kan enggak bisa. Karena kapitalis itu hanya menghargai modal. Namanya sirkah musahamah. Sirkahnya para pemodal. Tidak ada pengelola di situ. Makanya kaedah bagi hasil itu Jadi kerugian itu dibagi menurut prosentase modal, sedangkan keuntungan dibagi menurut kesepakatan. Ini penjelasannya panjang ya. Biasanya dalam materi sirkah sudah tidak jelas sekali. Begitu ya. Semoga bisa dipaham. Baik. Nah teman-teman, silahkan kembali. Tinjau lagi. Lihat lagi bagaimana perusahaannya. Sudah sah atau belum. Ida sakotol aslu, sakotol fara'u. Masya Allah. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari Akhuna Darwin. Ustadz, apakah syirkah motorobah yang dipraktekkan bank syariah sekarang sudah sesuai dengan syariat Islam? Sama-sama, Ustadz. Tidak tega saja. Itu sebenarnya ada pembahasan khusus. Saya sampai nulis satu buku ya. Satu buku yang cukup tebal. Itu judulnya rekonstruksi bank syariah dan BMT ya. Itu memang saya sayang dengan sebagai wujud kecintaan saya dengan bank syariah dan BMT supaya ada perbaikan lah. Makanya saya ikut turun rembuk gitu loh. Salah satu kritik saya, karena itu buku rekonstruksi ya. Kita harus paham ya, proses di dalam bank syariah. Posisi bank syariah itu lembaga intermediasi. Itu menurut saya yang paling vital yang membuat bank syariah sulit disariahkan. Bank syariah itu sulit disariahkan karena posisinya sebagai lembaga intermediasi. Coba urutannya mulai dari orang menabung di bank syariah. Akatnya kan muterobah kan? Oke. Berarti nasabah penabung disebut apa? Sohibulmal. Pemilik modal. Oke. Terus bank posisinya sebagai apa? Sebagai muterib kan? Pengelola. Kemudian berakat muterobah. Makanya disebut tabungan muterobah. Oke. Sampai disini ada masalah. Enggak ada masalah kan? Terus pertanyaan berikutnya. Benarkah bank syariah itu menjadi muterib? Setelah menerima uang dari nasabah penabung, benarkah bank syariah menjadi muterib? Faktanya kan enggak kan? Begitu menerima uang, tiba-tiba berubah kelamin kan? Uangnya diakui sebagai uangnya dia, kemudian dia malah mencari muterib lagi, yaitu pengusaha kan? Kemudian berakat muterobah. Sekarang kalau dia bank itu berakat muterobah, posisi bank sebagai Sohibulmal. Posisi pengusaha sebagai muterib. Sekarang boleh dijawab, posisi akad muterobah ini sah apa tidak? Jawabannya tidak sah. Kenapa? Karena bank itu mengakui dana untuk menjadi modal, yang sebenarnya itu adalah dananya nasabah. Tapi diakui dananya bank, dan diakui bank itu sebagai Sohibulmal. Jadi, mengakui uangnya orang sebagai uangnya dirinya, itu sebenarnya tidak sah. Ngaku-ngaku. Nah, posisi bank itu menjadi ambigu kan? Enggak jelas. Dia itu laki-laki apa perempuan? Enggak jelas. Itu yang disebut akad yang tidak jelas. Jadi, menurut saya menjadi batil itu akad. Batil. Allah Allah. Itu salah satu kritik. Berarti masih tidak mudah, menyimpulkan bahwasannya bank syariah ini sudah syariah atau belum syariah? Baik-baik. Alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya dari Akuna Ari Kris Mintarto. Assalamualaikum Ustadi. Terkait dengan syarat jual-beli pada rukun kedua, poin ke-6, bahwa barang harus dipegang langsung, tidak boleh dropship. Bagaimana dengan transaksi barang ribawi emas yang saat ini marak, yang seringkali dilakukan, yang tanpa memegang langsung emasnya? Ya, untuk barang bagi penjual itu memang harus dibedakan dulu jenis barangnya. Jadi, perlu kita ingatkan barang itu ada tiga jenis. Ada barang bisliat, ada barang kimia, dan ada barang ribawi. Jadi, kalau mau bisnis harus dilihat ini dulu. Karena barangnya ini nanti terkait dengan hukum-hukumnya. Barang misliat itu barang yang ada padanannya. Misliat itu ada padanannya kalau mencari di berbagai toko atau berbagai pasar itu mesti ketemu. Umumnya ada. Jadi, ada padanannya yang untuk menjualnya itu perlu ditakar, ditimbang, atau dihitung. Itu ciri-ciri barang misliat. Contohnya apa? Beras. Biasanya produk pertanian. Beras, jabung, minyak, tepung, pedelai, dan sebagainya. Itu namanya barang misliat. Cari beras di pasar ini ada, beras di pasar itu ada. Namanya barang misliat. Yang kedua, barang kimiat. Barang kimiat itu yang untuk menjualnya tidak perlu ditakar, ditimbang, dihitung. Itu namanya barang kimiat. Yang tidak ada padanannya di pasar. Seperti kita beli meja, itu enggak ada padanannya. Untuk menjual, tidak bisa langsung ditakar, ditimbang, dihitung. Mesti tanya dulu. Enggak mungkin kan, Pak beli meja, berapa biji kan, enggak mungkin kan. Mesti tanya mejanya model apa, ukurannya seberapa, bentuknya gimana, catnya apa. Itu namanya barang kimiat. Enggak mungkin langsung di berapa kilo, enggak mungkin. Kalau langsung tanya berapa kilo itu berarti barang misliat. Kemudian yang ketiga adalah barang ribawi. Barang ribawi itu cuma enam. Yang disebut hadis. Emas, perak, kemudian gandum, juwawut, kurma, garam. Yang masuk kategori mas perak dikiaskan kepada uang kertas zaman sekarang itu. Enam itu barang ribawi. Nah, ketiga macam barang itu hukumnya beda-beda. Kalau barangnya misliat, kita jualan beras, itu posisi penjual boleh tidak memiliki barang terlebih dahulu. Artinya apa? Dengan akat pesan itu boleh. Jadi pesan itu berarti penjual belum memiliki barang. Jadi pesan itu hanya khusus untuk barang misliat. Karena dalennya sangat jelas. Nafi mengatakan, man aslafa falayuslif illa bikailin maklumin wawaznin maklumin. Nafi mengatakan, barang siapa yang mau memesan suatu barang, maka memesan suatu barang itu tidak boleh. Jadi memesan barang apa saja tidak boleh. illa kecuali bikailin maklumin wawaznin maklumin. Kecuali untuk barang yang bisa ditakar dengan jelas dan ditimbang dengan jelas. Berarti akat salam atau akat pesanan itu hanya berlaku untuk barang misliat. Jadi hati-hati yang jualan lewat online ya. Kalau cuma modalnya foto-foto-foto diunggah-diunggah-diunggah, harus dilihat barangnya. Kalau modalnya foto itu barangnya misliat, boleh. Boleh. Tapi kalau barangnya kimia, tidak boleh. Tidak boleh dengan akat pesanan itu tidak boleh. Tapi kalau barangnya misliat dengan akat pesanan itu boleh. Itu konsekuensi dari barang misliat. Konsekuensi kedua dari barang misliat itu apa? Tidak boleh dropshipping. Tidak boleh dropshipping. Jadi khusus barang misliat itu harus makbut. Harus makbut. Nabi mengatakan la tabi'hu kata takbido. Nabi mengatakan seperti itu. Janganlah kamu menjual kembali barang itu sebelum kamu terima barang itu. Itu khusus barang misliat. jadi misalnya saya itu dapat pesanan dari Mas Sultan. Pak Condro, saya pesan beras satu kuintal. Harganya berapa? Harganya misalnya 10 juta. Oke. Bisa yang mencarikan? Bisa. Saratnya pesan apa? Uang harus dibayar di depan. Oke. saya transfer 10 juta karena saya belum punya barang kan? Namanya pesan. Saya menghubungi supplier. Ini ada pesanan satu kuintal beras. Ternyata mesennya dari Semarang misalnya. Saya rumahnya Jogja. Suppliernya Semarang. Mas Sultan di Jakarta. Duit saya transfer ke Semarang saya cuma ngomong tolong langsung dikirim ke Mas Sultan ya. Itu namanya dropshipping. Itu tidak boleh. Dilarang Nabi. Berarti caranya gimana beras satu kuintal harus dikirim ke saya. Harus saya terima dulu. Saya pastikan kualitasnya benar apa enggak. Sesuai apa enggak. Baru saya kirim ke Mas Sultan. Nah. Itu namanya barang misliat. Tidak boleh langsung dropshipping dari Semarang langsung ke Jakarta. Tidak boleh. Itu namanya barang misliat. Tapi kalau barang kimiat itu boleh langsung dikirim. Walaupun saya belum pegang. Itu boleh. Tetapi tidak bisa dipesan. Tidak bisa dipesan. Jadi saya harus punya misalnya ada mobil di Semarang. Saya cuma telepon-telepon saya lihat gambarnya sudah setuju. Saya beli ya. 100 juta saya transfer. Ini gimana mobilnya? Sudah biar di Semarang saja. Nanti saya tawar-tawarkan. Yang beli Mas Sultan. Harganya berapa? 110 juta. Oke. Kan saya untung 10 juta. Terus saya minta mobil langsung dikirim dari Semarang ke Jakarta. Nah itu boleh. Walaupun saya belum memegang. Kenapa? Itu barang kimiat. boleh tapi tidak bisa pesan. Tidak bisa salam. Mobil tidak bisa inden. Karena itu barang kimia. Khusus barang ribawi ini paling ribet. Barang ribawi terutama emas dan pera itu berlaku apa? Berlaku iad dan biatin. Nabi mengatakan ini harus hati-hati ya. Karena ini hubungannya dengan riba masalahnya. Barang ribawi itu hubungannya riba. Nabi mengatakan azabu bilfiduti riba ila ha 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 Nabi mengatakan emas ditukar dengan pera dua-duanya barang ribawi itu bisa memunculkan riba kecuali dari tangan ke tangan biatin. Ulama mengertikan biatin itu tidak boleh kredit dan tidak boleh online. Harus satu majlis akan. Yang lain Nabi mengatakan azabu bilwariki riba ila ha 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 menjual emas dengan mata uang mata uang yang disebut mata uang pera. Menjual emas dengan mata uang itu bisa memunculkan riba kecuali dari tangan ke tangan. Berarti lewat online tidak boleh. Secara kredit juga tidak boleh. barang ribawi memang paling repot, paling berat. Jadi kalau tidak dari tangan ke tangan kata Nabi bisa menimbulkan riba. Itu penjelasan tentang tiga barang itu. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. teman-teman teman-teman yang mau transaksi emas mendingan lebih baik langsung aja ke tokonya langsung lihat emasnya langsung dipegang. Jangan pesan online. Baik. Pertanyaan kedua Ustadz. Ada teman muslim penjual parfum orang Arab dan ibadah wajibnya on time. Dia bilang bahwa alkohol hanya sebagai campuran kimia tidak untuk diminum sehingga boleh dijual belikan. mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ini memang ada ikhtilaf di karangan ulama berkaitan dengan alkohol. Jadi insyaallah para ulama itu sepakat alkohol dalam hal ini adalah etanol yang dimaksud karena gugus OH itu disebut alkohol semua. Cuma gugus OH yang C2 OH 4 itu yang disebut etanol itu yang yang disebut homer itu. Nah etanol atau homer itu ulama sepakat itu haram diminum. Haram diminum. Tetapi ikhtilafnya dimana ikhtilafnya itu etanol ini nazis atau tidak atau gampangnya homer itu nazis atau tidak. kalau etanol itu nazis itu nanti berarti tidak boleh untuk minyak wangi. Berarti kalau untuk campuran minyak wangi ada etanolnya nanti diset-set untuk sholat berarti sholatnya tidak sah. Berarti sholatnya terkena nazis. Kalau yang menghukumi itu sebagai barang nazis. tapi kalau itu tidak bagi ulama yang menghukumi itu bukan barang nazis berarti kan dipakai itu bisa. Tidak menimbulkan nazis berarti tidak membatalkan sholat. Sehingga konsekuensinya nanti diperjual belikan boleh asal tidak diminum itu. Kalau saya berpendapat alkohol itu nazis. Itu yang dalam materi saya memang saya sebutkan salah satu dalanya pakai Al-Quran itu. ulama yang saya ikuti bukan saya, saya bukan ulama. Saya cuma mengikuti ulama. Jadi ulama yang saya ikuti memaknai ridzun tadi itu nazis. Jadi yang disebut komer, kemudian judi, kemudian mengundi dengan anak panah dan patung-patung atau berhala-berhala itu adalah ridzun. Itu nazis. Dan itu merupakan perbuatan-perbuatan setan. Maka jauhilah nazis itu. Pajtani buhu. Jauhilah nazis itu. Hu-nya kembali ke ridzun tadi. Jauhilah ridzun itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Nah karena itu disebut ridzun maka berlaku kaedah ma'hurima alal ibadih khurima bay'uhu. Jadi kaedah fikir mengatakan apa-apa yang diharamkan untuk hambanya maka haram pula memperjual belikannya. Oleh karena itu memperjual belikan alkohol tadi memperjual belikan homer tadi itu hukumnya haram. Hukumnya haram dan menggunakannya karena itu nazis juga haram bisa membatalkan sholat. Itu yang saya pegang itu. Sehingga banyak maupun sedikit tetap haram. Karena ada khatih juga yang menegaskan al-homru haramun kathiruhu wakoliluhu. Jadi homer itu hukumnya haram baik sedikit maupun banyak. Jadi kalau ada minuman seperti ini kena satu tetes homer itu diminum itu sudah haram walaupun tidak memabukkan. Termasuk diperkuat hadis al-homru haramun li'aynihi Jadi homer itu haram karena zatnya bukan karena memabukkannya. Jadi haramnya homer bukan karena memabukkan tetapi karena memang zatnya itu haram. Dipertegas tadi kasih ruhu wakoliluhu baik banyak maupun sedikit tetap haram. Itu yang saya pahami seperti Allah Allah. Kalau ini enggak ada homer ya. Bismillah. ini secang kalau orang sehat ini secang. Secang oke siap. Minuman corona ini. Aman aman Masya Allah baik ya koliluhu wakathiruhu sawa ya dikitnya banyaknya sama aja Masya Allah baik pertanyaan selanjutnya dari Mas Didik Assalamualaikum Pak Ustadz Dwi Condro Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bertanya dan salam silaturahim dari saya Saya bermitra dengan salah satu bank syariah untuk pembiayaan haji dengan sistem mengangsur biaya porsi haji selama 60 kali menggunakan akad mu'awadah atau bank syariah bilang ijarah wali tina yang saya tanyakan apakah sistem itu diperbolehkan dalam syariah dan bagaimana hukumnya saya bekerja di situ Pak Ustadz terima kasih dari didik Masya Allah Jadi gini ya itu biasanya kalau dalam bank syariah atau BMT disebut pembiayaan multijasa ya multijasa contohnya misalnya saya punya perusahaan travel umroh misalnya travel umroh terus ada nasabah yang pengen umroh tapi tidak punya uang cash nah dia kan pengen bisa umroh tapi secara kredit nah saya sebagai biru travel umroh kan tidak punya uang cash kalau dia kredit saya enggak bisa beli tiket enggak bisa booking hotel di Arab Saudi oleh karena itu menggunakan pembiayaan ke bank syariah atau BMT namanya pembiayaan multijasa jadi akadnya itu nanti antara nasabah dengan BMT atau akadnya nasabah dengan bank syariah jadi posisi bank syariah itu menganggap dirinya sebagai hero penyelenggara umroh yang melayani umroh secara kredit ini kok ada backing vokalnya suara saya masih lancar ya oh ya saya ulangi bahwa kok masih ada 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 yang bocari jadi ya sudah sip masih ada ada noise jadi asumsinya bank syariah itu menjadi penyelenggara travel umroh yang bisa dibayar secara kredit tapi faktanya bank syariah itu kan bukan penyelenggara umroh yang menyelenggarakan umroh itu kan kepunyaan saya berarti sebenarnya ini terjadi apa sebenarnya bank syariah itu tidak bisa memberikan layanan umroh secara langsung berarti posisi bank syariah itu sebenarnya masih punya tanggungan terhadap terselenggaranya umroh sedangkan nasabah itu juga masih punya tanggungan karena membayarnya secara cicilan nah sebenarnya akad multijasa di bank syariah ini hukumnya haram karena telah terjadi tanggungan ketemu tanggungan atau utang ketemu utang itu dilarang oleh rasul naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bayil kali bil kali rasul itu melarang transaksi kali ketemu kali atau jual beli kali ketemu kali jadi kalau nasabah itu punya tanggungan bank syariah itu yang mengaku sebagai penyelenggara umroh ternyata dia juga punya tanggungan karena dia bukan penyelenggaranya berarti ini terjadi akat kali bilkali yang itu diharamkan oleh rasul berarti bekerja di situ juga tidak boleh ya haram juga astagfirullah Allah alam itu ya mohon maaf kok dari tadi haram terus pertanyaan terakhir ya dari yang saya bacakan nanti setelah ini kita langsung bersama Jondro bagi teman-teman yang ingin pertanyaan langsung saja resen ukur ditimbang atau dihitung itu diperbolehkan sedangkan untuk barang di luar itu dilarang tutup suaranya suaranya putus-putus suaranya jelas sudah jelas suaranya seperti robot nah itu orangnya juga sudah seperti robot masya Allah tunggu ya masya Allah siap 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 internet oke internet wait wait service oke masih masih oke dan mungkin video-nya di close saja suaranya jelas sudah jelas teman-teman sudah oke siap saya bacakan ya Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad Santul Arifin Assalamualaikum Ustadz saya saya mau bertanya dari materi tadi dapat disimpulkan bahwa dropship untuk barang yang tak dapat diukur masalah dengan sistem dropship dengan tujuan ingin membantu sesama akan tetapi tidak menyalahi kaedah terus bagaimana alternatif solusinya yang kedua untuk hukum menjadi maklar dan tidak menyalam transaksi selamat selamat Terima kasih. Hilang, full suaranya. Hilang dua-duanya. Satu, dua, tiga. Cek, cek. Low. Low. Test, test, satu, dua, tiga. Test, test. Kayaknya Mas Luton lagi ada kendara. Suara saya juga. Saya yang bacain Ustadz, mohon izin. Silakan. Kenapa? Assalamualaikum Ustadz. Saya mau nanya. Dari materi. Dari materi. Bahwa dropship untuk barang yang... Kenapa? Supply terang? Barang yang... Barang yang... Barang yang... Barang yang... S, satu, dua, tiga. Ada suaranya. Saya fokus. Mas Ultar. Alhamdulillah. Mungkin... Mungkin... Kena... Petasan di luar. Baik. Saya baca sekali lagi Ustadz dropship. Untuk barang yang... Tak dapat diukur, ditimbang, atau dihitung... Itu diperbolehkan. Sedangkan... Untuk barang di luar itu... Dilarang. Jadi... Kalau saya punya usaha dengan produk... Seperti fashion, aksesoris... Dan ingin merekrut tenaga pemasaran... Dengan sistem dropship... Dengan tujuan... Ingin membantu sesama... Akan tetapi... Tidak menyalahi kaedah. Apakah ada kaedah khusus? Mohon bimbingan... Dan pencerahan yang Ustadz syukran. Ya, sebenarnya dalam materi saya... Itu sudah saya jelaskan. Ketika... Kalau ada gemar lagi. Baik. Dalam materi saya yang pembahasan tentang bisnis online, sudah ada penjelasan. Bahwa... Memang... Kalau kita bisnisnya itu secara... Dropshipping... Itu memang tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu, akad yang bisa kita pakai itu adalah... Mereka-mereka yang mau memasarkan produk kita... Supaya bisa langsung dropshipping... Itu harus dengan akad samsaro. Jadi dropshipper-dropshipper yang mau menawarkan barang kita itu jangan berposisi sebagai penjual. Dia harus berposisi sebagai makelar. Saratnya apa? Saratnya harus berakad dulu dengan supplier. Jadi dropshipper-dropshipper yang banyak yang mau ditolong tadi boleh menjual barang-barang kita. Saratnya apa? Sudah berakad sebagai makelar. Tugasnya hanya memasarkan. Kemudian kalau ada pembeli, Nanti bisa membayarnya terserah lewat makelarnya boleh. Langsung kepada supplier boleh. Yang penting dalam makelaran itu harus disepakati fee-nya. Karena makelaran itu fee-nya lebih luas. Boleh dengan prosentase, boleh dengan fee yang tetap. Nah, oleh karena itu, kalau dengan akad makelaran itu boleh, Barang langsung dikirim dari supplier kepada pembeli itu boleh. Model dropshipping itu boleh. Nah, oleh karena itu, yang penting yang membedakan apa? Pengiriman barang itu nanti harus atas nama supplier, Bukan atas nama dropshipper. Karena penjualnya itu supplier, bukan dropshipper. Dropshipper itu hanya makelar saja. Oleh karena itu, Kenapa barang itu harus dikirim atas nama supplier? Karena penanggung jawab penuh terhadap barang itu, Nanti kalau ada komplain dan sebagainya, Itu adalah penjual, bukan makelar. Tetapi kalau namanya dua-duanya mau ditulis enggak apa-apa. Supaya pembeli enggak bingung. Tetapi harus difahami bahwa penanggung jawab itu adalah Sublayernya. Itu solusi kalau mau tetap dropshipping. Jadi caranya apa? Harus dengan akad samsaroh atau makelaran. Begitu ya. Langsung bertanya kepada Teman-teman yang ingin langsung bertanya, Boleh di raise hand. Ya, nanti saya... Oke... Soalnya gaung... Ya, saya mohon... Terima kasih. Cek, suaranya sudah jelas. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, teman-teman, kali ini ya sesi yang ditunggu-tunggu oleh kita semuanya. Sesi tanya jawab langsung. Teman-teman, Sobat Trainer bisa bertanya langsung sama Satwi Chondro. Nah, kemudian jika teman ingin bertanya, Boleh nanti raise hand, angkat tangan. Kemudian saya panggil. Ketika saya panggil, langsung saja di-onkan videonya, di-unmute voice-nya. Gitu ya. Oke, bagi teman-teman yang bertanya, boleh langsung di-raise hand. Oke, ini ada Sobat Trainer, Ibu Herni Wulandari. Boleh Ibu Herni Wulandari di-onkan videonya, di-unmute voice-nya. Boleh langsung bertanya, silahkan. Assalamualaikum, Ustaz. Ijin bertanya, Ustaz, yang terkait tadi emas barang ribawi. Sedangkan di Antam pusatnya itu, pengiriman barang itu emang harus online gitu. Kita bayar dulu, kemudian beberapa hari kemudian baru bisa kita ambil apa itu dibolehkan atau tidak. Sekian, Ustaz. Terima kasih. Ya, langsung saya jawab ya. Iya. Iya, mas Sultan. Jadi kalau transaksi emas dengan pihak PT Antam tadi, dengan menggunakan online, jadi yang sudah saya sampaikan tadi memang itu termasuk jual-beli emas yang tidak biad dan biad din, atau HAWHA tadi. Jadi memang khusus emas dan perak, dalilnya memang seperti itu ya, tidak ada pengecualian bahwa jual-beli emas dan perak itu harus iad dan biad din. Atau HAWHA. Berarti harus bertemu dalam satu majlis akar. Tidak bisa dengan online. Oleh karena itu, kalau memang mau beli emas ya, lebih baik-baik di toko emas. Langsung membeli di toko emas. Jadi, tidak bisa dengan online. Begitu ya, yang saya pahami seperti itu, tadi sudah kita jelaskan. Baik, Alhamdulillah. Begitu ya, Mas Sultan. Terima kasih, Ustadz. Kemudian penanyaan yang selanjutnya adalah Bunda Lia. Bunda Lia, boleh langsung di-on-kan videonya, di-on-made voice-nya, bertanya langsung kepada Ustadz Dwi Chondro. Silahkan, Bunda Lia. Mohon maaf sebelumnya, Pak. Saya tidak pakai video karena sedang tidak pakai hijab. Begini, Ustadz, yang saya ingin tanyakan, saya kan jualan obat-obatan import, suplemen import. Nah, jadi selama ini saya jualan itu, saya buka PO, kemudian customer-customer saya yang mau beli itu saya wajibkan untuk bayar DP supaya dia tidak cancel. Nah, setelah barangnya datang, saya kasih totalan ke mereka bahwa kekurangannya sekian, lalu mereka transfer dan barang saya kirim. Terkadang, kalau misalnya saya sudah percaya sama orang tersebut, saya suka kirim barang duluan tanpa meminta DP atau mereka sudah DP tapi mereka belum melunasinya, jadi saya kirim duluan. Itu bagaimana ya, Ustadz? Mohon perhatian. Terima kasih. Ya, silahkan, Ustadz. Baik, terima kasih. Gulia ya. Jadi, kalau kita bisnis secara online harus hati-hati ya, karena ada larangan dari Rasul tadi ya, Naha Rasulullah Insallallahu Alaihi Wasallam Anba'il Kalik Bil Kalik. Jadi, Rasul melarang jual beli Kalik ketemu Kalik. Tanggungan ketemu tanggungan. Jadi, di dalam online itu memang harus hati-hati. Karena untuk bisa terpenuhi jual beli, jual beli yang standar itu kan sebenarnya hijab kogul itu satu majelis akar. Tapi lewat online itu kan tidak mungkin. oleh karena itu yang masih diizinkan di dalam online itu harus yang punya tanggungan itu harus salah satu. Kalau salah dua, dua-duanya punya tanggungan itu tidak sah jual belinya. Misalnya saja saya PO ya. Open pre-order ya. kemudian misalnya saya punya barang saja. Kalau saya punya barang, kemudian menawarkan siapa yang mau beli. Kemudian saya menyampaikan nanti siapa yang mau beli, barang akan saya kirimkan. Setelah barang sampai, nanti silakan di-transfer. Nah, itu hukumnya haram. Tidak boleh. Karena apa? Karena berarti terjadi Kalik Bil Kalik. Jadi kalau saya mengirimkan barang, itu maknanya barang itu ada delay untuk bisa sampai kepada pembeli. Paling enggak dua hari atau tiga hari delay. Kalik itu maknanya aslinya itu delay atau nasiah menurut Imam Sabi'i. Jadi ada delay proses pengiriman. Jadi ada jeda antara akat dengan diterimanya barang. Itu namanya kalik. Ada delay. Jadi kalau saya sebagai penjual mengirim barang itu sampai kepada pembeli itu butuh waktu tiga hari. Setelah barang sampai, kemudian pembelinya baru transfer ke saya, itu berarti delay ketemu delay atau kalik Bil Kalik. Itu tanggungan ketemu tanggungan. Itu enggak boleh. yang boleh berarti apa? Salah satu saja yang boleh ada tanggungan. Yaitu apa? Kalau saya harus mengirim barang itu butuh waktu tiga hari, berarti pembeli harus pembeli harus mentransfer saya secara penuh. Tidak boleh DP. Kalau DP berarti pembeli masih ada tanggungan sebagian. berarti pembeli harus membayar lunas di depan. Misalnya sekarang saya jualan buku harganya 100 ribu. Maka kalau ada yang membeli itu harus transfer 100 ribu full kepada saya, baru saya kirim bukunya. Nah itu tidak kena kalik-kalik. Jadi yang bisnis online harus hati-hati. Tidak boleh terjadi kalik-kalik. Harus mengalah salah satu. Kalau barangnya itu harus delay sampenya, berarti pembeli harus cash di depan, harus transfer di depan harus sudah cash. Oleh karena itu kasusnya bulia tadi, itu kalau prakteknya mereka bulia sudah PO, kemudian mereka yang berminat itu beli-beli dan membayar secara DP, itu sebenarnya tetap masih kena kalik-kalik. Karena bulia apalagi belum punya barang, nanti masih pesen ke luar negeri, nanti masih harus dikirim, itu berarti kan penjual masih punya tanggungan. Terus pembeli juga punya tanggungan karena bayarnya DP. kalau pengen tidak terjadi kalik-kalik maka pembeli harus membayar kontan di depan secara penuh. Baru barang dikirimkan. Itu yang diperbolehkan seperti itu. Begitu ya bulia. Baik. Bulia. Terjawabnya bulia ya. Terus. Oke. Kemudian penanya selanjutnya dari Akuna Heri Satriyono. Boleh di-onkan videonya di-on mid-voice-nya Mas Heri Satriyono. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kini Ustaz saya mau nanya tentang multi-level setting syariah ya. Kejulan ini baru-baru ini saya ada yang Halo saya ulangi saya ada menawari untuk gabung di bisnis multi-level katanya sih multi-level multi-level marketing syariah produk kesehatan ada kosmetik suplemen sama weight management untuk gabung jadi member itu tanpa uang pendaftaran sistem penjualannya reseller itu afiliasi tidak harus stock tapi didorong memang kalau mau dapat penghasilan cepat harus beli paket bisnis dengan harga tertentu gitu dan sudah ada sertifikat halal dari MUI ya termasuk perusahaan ini termasuk penjualan langsung berjenjang syariah PLBS nah ini gimana Ustadz secara syariah benar-benar ini gimana tersebut saya masih masih belum paham demikian Ustadz pertanyaan dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik Pak Heri saya jawab langsung ya Mas Hutan kalau MLM itu syariah atau tidak di buku saya itu memang saya beri rambu-rambu ya saya tidak berani mempunis MLM ini syariah atau bukan tapi dari kajian saya biasanya MLM itu tidak syariah itu ada empat empat kemungkinan kalau empat ini tidak ada insyaallah syariah gitu aja ya yang pertama biasanya MLM itu tidak syariahnya karena terjadi multi akad terkena multi akad ciri-cirinya apa ciri-cirinya kalau mau jadi member itu harus membayar jadi membayar itu untuk menjadi member sekaligus nanti untuk mendapatkan produk berarti ini terjadi multi akad antara jual beli produk dengan menjadi makelah karena menjadi member itu nantikan untuk menjadi makelah oleh karena itu kalau tidak terjadi multi akad berarti MLM itu sudah lolos satu kalau tidak terjadi multi akad seperti tadi untuk menjadi member tidak harus membayar tidak harus membeli produk kalau menjadi member harus membeli produk itu berarti jelas terjadi multi akad berarti ada mengkaitkan antara jual beli produk dengan menjadi member itu jelas terjadi multi akad kalau tidak membayar dan tidak harus membeli produk berarti kan hanya menawar-nawarkan saja itu berarti murni menjadi makelah jadi untuk menjadi makelah itu cukup akad tidak boleh membayar kalau tidak membeli produk tapi membayar itu terkena hukum goror terkena hukum goror untuk menjadi anggota menjadi member harus membayar 100 ribu walaupun 100 ribu itu goror goror itu tidak jelas tidak pasti membayar 100 juta itu eh 100 ribu itu untuk apa itu namanya goror oke kalau ini sudah gak ada berarti hanya akad jadi member saja tidak harus beli tidak harus membayar itu berarti lolos satu nomor dua biasanya dalam MLM itu ada unsur samsaro ala samsaro samsaro ala samsaro itu makelar di atas makelar misalnya ada satu perusahaan saya jadi makelar nanti dalam MLM biasanya kan dia membuat kaki-kaki kaki kanan berapa kaki kiri berapa dan disuruh menyeimbangkan antara kaki kanan dan kaki kiri jadi di dalam muamalah posisi makelar itu adalah posisi posisi di tengah-tengah antara penjual dan pembeli dia itu orang tengah istilahnya Malaysia orang tengah jadi tidak boleh yang namanya makelar itu mengangkat makelar lagi nanti makelar di bawahnya itu berarti memakelari pembeli dengan makelar jadi memakelari makelar itu tidak sah kenapa? karena membuat makelar di atasnya itu menjadi tidak bekerja coba bayangkan kalau saya punya rumah kemudian saya mengangkat makelar misalnya Mas Hulton saya tawari mau gak menjual rumah saya nanti saya kaki CV 10% ternyata Mas Hulton gak mau menjual dia malah nyari makelar lagi ditawari 8% makelarnya juga gak mau jual dia ngangkat makelar lagi ditawari 6% ngangkat lagi 4% ngangkat lagi 2% yang berhasil menjualkan kan yang paling bawah nanti nanti dia dapat 2% maklar di atasnya dapat 2% semua pertanyaannya maklar di atasnya dapat 2% 2% 2% atas dasar apa dia tidak kerja sama sekali dalam Islam tidak boleh akat seperti itu dalam Islam namanya mu'amalah itu harus berlaku mu'awaduh jadi harus saling memberi kompensasi kalau dia mendapatkan 2% itu harus atas kompensasi apa kalau dia itu gak kerja apa-apa yang kerja itu kan downline paling bawah makanya makelar di atas makelar itu haram nah oleh karena itu harus dicek lagi ada unsur samsaro alam samsaro enggak kalau enggak ada ya lolos kedua kemudian yang ketiga biasanya di dalam MLM itu ada Ruben Fahisi Ruben Fahisi itu menjual barang dengan harga yang sangat tinggi melampaui harga pasar misalnya jualan produk herbal misalnya habatus saudak normalnya 1 botol 30 ribu dijual 300 ribu dengan iming macam-macam itu kan harganya sudah berlipat-lipat dari harga pasar itu namanya Ruben Fahisi dan Ruben Fahisi itu haram hukumnya kalau dalam produk MLM itu harganya masih normal ukurannya normal apa ya tidak jauh-jauh dari harga pasar itu berarti yang ketiga masih lolos yang keempat yang keempat biasanya dalam MLM itu ada bonus misalnya saja ya kalau bisa kanan itu seribu kiri seribu dapat bonus sepeda motor misalnya kalau 5 ribu kanan 5 ribu kiri nanti dapat bonus dapat bonus umroh misalnya kalau 10 ribu kanan 10 kiri nanti dapat bonus mobil misalnya bonus itu hukum asalnya boleh asal asal tidak mengikat kalau bonus itu mengikat dua belah pihak itu namanya menjadi akat kalau bonus mengikat dua belah pihak menjadi akat maka nanti jadi triple akat bukan hanya dua akat bukan hanya jual beli digabung dengan maklaran ditambah dengan bonus yang diakati ini menjadi triple akat nah oleh karena itu kalau 4 ini nggak ada ya sejauh yang saya fahami insya Allah halal terserah mau nyebut itu MLM sariah mau sebut MLM saja ya monggo saja yang penting 4-4nya kalau nggak ada halal tapi kalau satu saja ada menurut saya masih haram kalau 4-4nya ada ya 4-4nya ada ya 400% haram istilah saya begini Allah terima kasih terima kasih alhamdulillah masya Allah penanya selanjutnya ya ada Bunda Martalena Ibu Martalena boleh Bu langsung Bu di unmute dulu belum bisa bentar wait wait ya dibukakan dulu ya ya silahkan Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam kalau akhir udah lama nggak jumpa sama Ustadz nih di offline oh ya silahkan pernah di Padang Ustadz sama Ustadz oh masalah saya selalu ya Ustadz Alhamdulillah izin Ustadz ini kalau saya menanyakan itu sekarang kan para bisnis-bisnis emas seperti yang udah dijelaskan tadi tapi sempat Bunda nanyakan itu akadnya apa yang dipakai katanya memang ada akad ya dan wiyadin yang satu lagi katanya akadnya akad salam jadi Bunda masih ragu nih apakah akad salam ini sudah sesuai sariah atau bagaimana Ustadz terus seperti ini kita beli emas sama orang ini ya akadnya ya dan wiyadin tapi dia sebelum di tangan dia sebelum kita beli dia mendapatkannya dari akad salam apakah kita hilang lagi bu nutup lagi bu suaranya ya Ustadz isin Ustadz udah Ustadz halo diulangi lagi tadi sedikit yang belakang oh ya kita beli emas sama seseorang dengan akad ya dan wiyadin tapi setelah kita tanyakan dia beli sebelumnya bagaimana ternyata dia memakai akad salam apakah itu berpengaruh kepada kita jika itu tidak sesuai Sariah Ustadz itu satu lagi Ustadz mumpung ada kesempatan Bang Sariah itu apakah masih riba masih ada ribanya Ustadz atau tidak gitu karena ada beberapa yang menanyakan jamaah ke bunda bunda enggak ahlinya enggak bidangnya jadi masih tangguh jawabannya sama jamaah mohon izin Ustadz mohon penjelasannya sekron jasa kelahir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Tadi ada berapa pertanyaan Masya Allah ada tiga ya nomor satu apa tadi clue-nya apa tadi Mas Ustadz masalah akad salam di bisnis Mas Ustadz oh ya jadi apa hukum asal dari barang ribawi yang enam tadi ya itu harus yad dan biati harus dari tangan ke tangan artinya harus satu majelis akad dari tangan ke tangan itu cash and carry jadi barangnya diterima uangnya diserahkan ini namanya yad dan biati jadi di majelis akad ketemu langsung seperti ya beli emas di toko emas itu uangnya diserahkan emasnya diserahkan itu namanya yad dan biati salam itu berarti tidak yad dan biatin karena salam itu berarti penjual belum punya barang kemudian pembelinya membayar secara tunai itu namanya salam akad salam khusus emas dan perak itu tidak ada pengecualian yang ada pengecualian itu hanya empat barang ribawi yaitu khusus untuk makanan jadi khusus untuk makanan gandum juawut kurma garam ini boleh dengan akad salam boleh dengan akad salam oleh karena itu boleh tidak yad dan biatin berarti karena ada pengecualiannya tetapi ini yang disebut dalam hadis pengecualiannya hanya empat khusus emas dan perak tidak ada pengecualiannya oleh karena itu berarti hukumnya kembali kepada kemutlakannya jadi haramnya jual-beli emas secara tidak yad dan biatin itu haramnya mutlak tidak ada takyidnya tidak ada pengecualiannya yang ada pengecualiannya hanya empat yaitu barang ribawi yang makanan gandum juawut kurma garam itu boleh dengan akad salam tapi kalau emas dan berak tidak boleh dengan akad salam kenapa karena tidak ada pengecualiannya berarti kalau tidak ada pengecualiannya ya kembali ke kaedah itu al itelaku ya bekofi itelakihi malam yari dalilu takyidi jadi hukum yang mutlak tetap berada pada kemutlakannya selama tidak ada dalil yang membatasinya atau mengecualikannya itu yang yang pertama yang kedua kalau beli emas secara yadan biadin tapi penjualnya itu ternyata belinya dengan akad salam jadi dalam hukum amalah itu memang berlaku zuhirnya saja nabi mengatakan nahnu nahkumu bizzohir kita ini umat yang disuruh menghukumi zuhirnya saja zuhir itu berarti sah tidaknya diukur terpenuhinya rukun dan sarat di dalam muamalah itu kalau membeli emas itu rukun dan saratnya terpenuhi berarti sah jual belinya sah tapi kalau kemudian nanya-nanya salahnya nanya-nanya ternyata dulu belinya itu dari salam nah jangan khawatir insyaallah terkena cipratan haramnya gitu loh tapi jual belinya sah jual belinya sah tapi berdosa kena dosa maksudnya kenapa terjadi tolong menolong dalam dosa karena Allah melarang dalam tolong menolong dosa yaitu dalinya kan ta'awanu ala birri wa taqwa wala ta'awanu ala ismi wa'udwan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan jadi kalau ngerti bahwa itu dari hasil salam terus kita membelinya maka terkena dosa tapi jual belinya sah jadi jual beli itu ada yang sah ada yang tidak sah ada yang sah tapi dosa kalau di fikir itu contohnya kita jual beli ketika adhan jumat sudah berkumandang itu jual belinya sah selama rukun dan saraknya terpenuhi tapi kena dosa karena ada larangan jual beli ketika adhan jumat berkumandang jual belinya sah tapi terkena dosa sama seperti tadi kalau kita tahu bahwa itu ternyata membelinya dengan akad salam kalau kita terus ya jual belinya sah tapi terkena dosa karena ada unsur tolong-menolong dalam dosa ya kena cipratanya lah ya bagi-bagi dikit lah jangan khawatir dapat bagian terus yang ketiga apa tadi masalah bang sariah apakah tidak bebas dari riba atau belum ada yang nanya jemaah jadi kita tidak berkompetensi juga untuk menjawab secara langsung karena tidak bidang kita makanya nanya ke ustad alhamdulillah ada kesempatan hari ini jadi kita tidak boleh menghukumi lembaga yang tidak boleh kalau ditanya bang sariah halal apa haram tidak boleh dijawab bang sariah dari banyak yang tidak boleh dijawab jadi kita hanya boleh menjawab per transaksi kalau saya melakukan ini di bang sariah itu halal apa haram itu baru boleh tapi kalau saya bilang bang sariah haram bang sariah dari banyak yang tidak boleh karena islam itu menghukumi mu'amalahnya mu'alamah per transaksi jangankan dengan bang sariah kalau dengan bang konvensional tapi itu transaksinya benar ya tetap harus dihukumi dihukumi halal jangan mentang-mentang dengan bang konvensional kalau itu transaksinya halal ya harus dihukumi halal karena yang haram itu bukan bang konvensionalnya tapi transaksinya oleh karena itu dengan bang sariah ya harus dilihat satu persatu kalau memang transaksinya itu sudah didetailkan itu memang boleh ya silakan dan nanti memang pembahasan bang sariah itu ada dua posisi kita bisa berposisi sebagai pihak yang bertransaksi dengan bang sariah tapi ada posisi orang yang di bang sariah jadi bisa saja yang di bang sariah itu mungkin terkena haramnya tapi bagi orang yang nasabah yang bertransaksi dengan bang sariah mungkin terbebas dari keharaman bisa seperti itu itu hal yang biasa jangan dengan bang sariah dalam kehidupan misalnya ya saya jual rumah terus pembelinya itu punya duit dari utang ke bank utangnya pakai riba pertanyaannya kalau saya menjual rumah dibeli pakai uang secara tunai tapi uangnya hasil dari dari apa dari utang bank itu sah atau tidak jawabannya sah saya sebagai penjualnya sah apalagi enggak tanya-tanya kan pokoknya dibayar tunai saja saya sebagai penjual sah tetapi yang membeli itu hukumnya haram kenapa karena dia dapat utangan dari haram memperoleh uangnya dari haram uang yang diperoleh dari haram itu digunakan juga nanti haram oleh karena itu beda posisi saya sebagai penjual dengan orang yang membeli tapi kalau saya nanya-nanya kayak ibu tadi ini kok punya duit banyak dari mana dari utang bank nah langsung kena dosa gitu loh ya bagi-bagilah gitu loh gara-gara tanya-tanya makanya tiga aja bu jangan nambah tanya lagi nanti ditambah dosa syukur 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 hanya bercanda iya sama-sama salam untuk keluarga syukur 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 ya bu ya bunda salam buat saudara saudara di Madang ya masya Allah baik alhamdulillah pertanyaan selanjutnya masya Allah syukur boleh minum pertanyaan selanjutnya dari bunda Ina Cahyani boleh bunda di on-kan videonya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustad walaikumsalam saya punya pertanyaan begini yang ada tiga ustad yang pertama saya itu produksi baju dan produk handmade nah itu termasuk barang misliat atau kimliat terus yang kedua bagaimana jika ada customer yang suka mengundur-undur pembayaran apakah sah kalau saya membedakan harga untuk orang tersebut karena suka menunda-nunda pembayaran terus yang yang ketiga saat ini kan banyak supplier atau produsen yang membuat grup reseller dimana ada diskon khusus untuk para reseller nah apakah boleh reseller menjual produk-produk tersebut dengan menggunakan diskon yang diberikan atau mereka menambahkan marginnya lagi sendiri itu aja Ustaz yang pertama apa tadi itu 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 klunya saja yang pertama apa tadi baju dan produk-produk handmade itu termasuk jenis barang yang misliat untuk membedakan baju itu misliat atau kimiat itu tergantung produknya itu ada padanannya atau tidak kalau memproduksi baju dalam jumlah massal jumlahnya banyak ada produk baju yang dibuat modelnya sama jumlahnya banyak itu namanya barang misliat berarti barang itu ada padanannya misalnya baju koko modelnya putih modelnya khusus terus bikinnya itu sampai seribu eksemplar misalnya gitu terus dijual ke toko-toko itu namanya barang misliat biasanya orang sudah enggak mikir lagi saya beli baju yang itu berapa masih kan langsung tanya berapa kodi gitu atau berapa biji itu ciri-ciri barang misliat tapi kalau produksinya itu hanya satu itu namanya barang kimiat kenapa? karena enggak ada padanannya jadi khusus bikin baju kayak saya ini cuma satu nanti bikin lagi itu model lain satu juga nah itu berarti barang kimiat jadi tergantung terus nomor dua apa tadi? yang kedua bagaimana jika ada customer yang suka mengundur-undur pembayaran nah apakah sah kalau saya membedakan harga untuk customer tersebut karena dia suka mengundur-undur pembayarannya iya kalau jual-beli sudah disepakati harganya maka tidak boleh berubah ini terutama jual-beli kredit jadi kalau pembayaran mundur kemudian harganya berubah atau dikenakan denda itu termasuk riba itu enggak boleh tetapi kalau dari awal memang sudah disepakati harganya lebih tinggi karena ngerti kelakuannya itu itu enggak apa-apa karena dalam penawaran itu kan harga boleh banyak ragamnya kita ngomong ini kalau beli cash harganya 100 ribu tapi kalau kreditnya selama satu bulan nanti jadi 110 ribu tapi kalau membayarnya kredit selama dua bulan 120 ribu tiga bulan 130 ribu itu boleh selama masih dalam penawaran tetapi kalau sudah setuju misalnya saya mau beli harganya 130 ribu tapi saya membayarnya selama tiga bulan itu boleh nah kalau sudah kena deal 130 ribu tidak boleh berubah lagi walaupun mundur-mundur tetap baru sabar penagih terus tetap 130 ribu tidak boleh berubah lagi sehingga kalau dari awal sudah ditinggikan ya enggak apa-apa asal antara dan dua belah pihak sudah riddle begitu ya terus berikutnya apa tadi satu lagi saat ini kan banyak supplier atau produsen yang membuat grup reseller dimana ada diskon khusus untuk para reseller nah apakah boleh para reseller itu menjual produk-produk tersebut dengan menggunakan diskon yang sudah diberikan atau menambahkan lagi marginnya jadi yang penting yang disebut reseller itu akadnya apa ya karena bisa saja dia sudah membeli barangnya jadi sebenarnya sudah beli putus tapi karena posisinya reseller dia dapat diskon atau dia itu posisinya makelar jadi harus dibedakan kalau makelar berarti berarti nanti tidak boleh dia mengangkat makelar ragi jadi kalau dia itu posisinya sudah beli putus maka ya terserah dia itu mau menjual dengan harga berapapun juga karena barang yang sudah dibeli itu sudah hak miliknya pembeli dan tidak boleh loh nanti supplier mengatakan kalau membeli barang saya posisinya reseller sudah beli misalnya dapat diskon Rp20.000 misalnya harganya Rp100.000 terus karena dia posisinya reseller sudah membeli barang sudah dibayar harganya Rp80.000 terus penjual ngomong nanti kalau jual lagi harus Rp100.000 tidak boleh dibawa itu nah itu sudah tidak boleh kalau membeli syarat seperti itu namanya jual belinya tidak sah karena apa masih ada syarat yang membuat jual belinya faksat tapi kalau hanya saran anjuran tidak apa-apa ya saya sarankan semua reseller saya kalau menjual itu dengan harga standar yang sudah ditetapkan pabrik semua Rp100.000 tapi tidak boleh memaksa kalau ada pemaksaan itu membuat jual belinya tidak sah karena barang yang sudah dibeli itu menjadi hak milik sepenuhnya itu yang disebut bisa mentasorofkan secara sempurna apakah dijual lagi ya terserah dipakai sendiri ya terserah dijual dengan harga sangat murah ya terserah diberikan kepada orang lain ya terserah itu namanya jual beli yang sah makanya kalau beli buku ada tulisan ya buku yang dibeli tidak boleh dipotokopi tidak boleh digandakan tidak boleh dijual lagi misalnya itu jual beli yang tidak sah jual beli yang sah itu sudah berpindah milik ya terserah terserah pemiliknya mau dijual berapapun juga boleh begitu ya terima kasih tidak difahami sudah insyaallah alhamdulillah terima kasih baik alhamdulillah masyaallah oke penanya terakhir ya dari yang langsung boleh bunda liya bunda liya diunikan video dan audionya boleh silahkan pak saya udah di mute di unmute dari tadi bunda liya silahkan bunda oh rilya atau liya ini saya juga udah di unmute abisnya dari tadi nih bunda rilya dulu boleh assalamualaikum ustad saya cuma dikit kalau nanyanya saya mau nanya soal yang tenaga kerja syariah kemarin kan sempat disampaikan bahwa untuk tenaga kerja syari tenaga kerja itu seharusnya tidak boleh gajinya didasarkan pada pada persentase penjualan nah bagaimana kalau misalnya untuk tenaga kerja itu sudah diberikan gaji tetap tapi diberikan komisi juga berdasarkan komisi penjualan gitu itu aja sih pak makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam iya jadi dalam materi saya biasanya saya singgung juga bahwa kalau sudah diberi gaji tetap kemudian ditambahkan bonus itu hukumnya boleh asalkan tidak digabung di dalam satu akad jadi akad penentuan gaji gaji tetap itu harus harus berdiri sendiri harus berdiri sendiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan penentuan upah yang paling sensitif dalam penentuan upah itu kan harus ada ada kesesuaian antara manfaat yang diberikan dengan kompensasi nah pengukuran manfaat itu yang biasanya paling sulit jadi kalau akadnya benar maka pekerja itu harus ditunjukkan dia itu kerjanya apa saja terus waktunya berapa jam dia tugasnya apa waktunya berapa jam dalam sehari terus setelah ngerti pekerjaannya atau takaran kerjanya baru bisa dinilai kompensasinya nah kompensasi itu harus mengikuti manfaat misalnya ini memang pasnya sehari seratus ribu berarti dalam sebulan dua setengah juta dua puluh lima hari kerja sudah oke sudah riddle sudah pas dengan tenaga yang dicurahkan manfaat yang diberikan kalau sudah sah sama-sama tanda tangan tanda tangan oke selesai baru kemudian kita diskusi masalah bonus atau komisi tadi ini saya saudarkan lagi hitungan-hitungan bonus komisi kalau kamu bisa menjualkan menembus 10 juta nanti dapat komisi dua setengah persen kalau 50 juta nanti dua persen misalnya 100 juta satu persen nah itu boleh saja dalam akad yang terpisah kalau disatukan nanti terjadi multi akad jadi mengabungkan bonus dengan dengan apa dengan gaji tetap itu terjadi multi akad yang itu hukumnya gak boleh begitu ya Bu Rilya baik Alhamdulillah semoga terjawab ya Bu Rilya ya sukaran penanya terakhir boleh Ustaz satu lagi Ustaz iya silahkan oke Bu Rilya boleh Bu Rilya tadi Bu Rilya tadi sudah tadi Bu Rilya enggak tadi sebelumnya mungkin tanya lagi juga enggak apa-apa ada Bu Rosa yang belum ya 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 seserah seserah dua-duanya juga boleh ini kan malam tahun baru jadi siap 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 terlihat barang saya itu kan di luar negeri itu nah jadi untuk pembeliannya itu hanya bisa menggunak setahu saya hanya bisa menggunakan pakai kartu kredit nah jadi saya selalu membelikan barang tersebut pakai kartu kredit kemudian setelah jatuh tempo pasti saya selalu bayar sebelum jatuh tempo sehingga tidak ada apa tambahan bunga-bunga seperti itu itu bagaimana ya Ustaz ya jadi sebenarnya kalau kita sudah punya kartu kredit posisinya sudah punya kemudian apa kita selalu membayar sebelum jatuh tempo sehingga tidak kena bunga dalam posisi seperti itu ya insya Allah sudah tidak ada masalah yang jadi masalah itu kalau kita sudah tahu hukumnya kemudian membuka aplikasi kartu kredit baru walaupun kita sudah ada komitmen nanti akan kita bayar sebelum jatuh tempo itu tetap haram hukumnya karena apa membuka aplikasinya itu kita harus setuju dengan klausul-klausul yang mengandung unsur keharaman jadi kalau kita buka kartu kredit mesti tanda tangankan itu harus menyetujui klausul-klausul yang mengandung keharaman yaitu kalau melewati jatuh tempo dikenakan bunga padahal bunga itu riba jadi walaupun kita bisa menghindari bunga itu tapi tanda tangan menyetujui sesuatu yang haram itu hukumnya haram tapi kalau kartu kreditnya ya sudah dibuka dulu karena mungkin nggak tahu hukumnya ya sudah dimaafkan sebenarnya ya beruntung bagi yang sudah punya baru ngaji kalau baru ngaji kemudian mau buka nah itu nggak boleh yang dulu ya semoga dimaafkan oleh Allah dan Rukso karena dulu waktu membuka aplikasi belum tahu hukumnya mungkin masih ada maaf yang penting tidak melewati jatuh tempo gitu loh tapi yang mau buka baru yang sudah tahu hukumnya sudah ngaji sudah ikut kajian di apa kelas muslim trainer ya jadi nggak boleh terima kasih Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam baik langsung saja Bunda Bunda Rita Bunda Rosarita Umu Aisyah Benar Bapak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam mau bertanya terkait dengan ya masih bingung lah terkait multiakat jadi gini ada produsen misalnya produsen baru eh produsen baju nah produsen baju ini membuka keagenan gitu ya keagenan siapa mau jadi agen kemudian kalau misalnya mau jadi agen syaratnya harus beli apa ya tunai gitu jadi kalau misalnya mau masarin itu harus punya barangnya dulu nah ketika agen ini sudah menjadi apa menjadi agennya produsen baju tersebut nah ini si produsen ini mencaratkan juga kepada agennya kalau misalnya mau buka reseller ya atau makelar ini si makelar ini syaratnya juga harus beli beli apa kontan juga tunai juga karena untuk menjaga kualitas bajunya kualitas barang produksinya itu pertanyaan pertama kemudian pertanyaan kedua itu ada produsen baju jadi ya pada umumnya itu kan baju-baju muslima itu kan PU gitu ya pre-order open order nah dengan jangka waktu produksi itu satu bulan atau satu bulan setengah nah kemudian otomatis distributor ini kan punya makelar gitu ya punya makelar juga nah makelarnya ini si si produsen ini sebenarnya kan buka PU itu dengan DP juga DP satu baju misalnya 55.000 gitu ya 55.000 kemudian maklar juga menyampaikan kepada produsen gitu kepada konsumen gitu bahwa DP-nya 55.000 gitu nanti kalau pelunasannya tuh barangnya ridi kalau barangnya ridi nanti dilunasi baru dikirim nah itu gimana hukumnya gitu aja Ustadz syukran iya terima kasih nomor satu apa tadi tentang ano apa syarat mensyaratkan gitu lho Ustadz multi akat tadi jadi tipis ya perbedaannya harus hati-hati kalau salah akat itu bisa haram walaupun nanti praktek bisa sama praktek bisa sama yang satu bisa halal yang satu bisa haram gara-gara salah ngomong saya tunjukkan ya yang salah kalau kita ngomong siapa saja yang ingin jadi reseller dari produk produk saya syaratnya wajib membeli barang terlebih dahulu nah itu haram hukumnya berarti terjadi multi akat antara menjadi reseller dengan jual-beli jadi kalau ngomongnya sekali lagi siapa saja yang mau jadi reseller barang-barang saya nanti dapat diskon 20% syaratnya harus beli minimal 10 biji nah itu haram hukum kenapa terjadi multi akat tetapi kalau ngomongnya dibalik siapa saja yang membeli minimal 10 biji nanti dapat diskon 20% sehingga bisa menjadi reseller nah itu boleh ngerti enggak bedanya yang pertama tadi multi akat yang kedua tidak ada multi akat kenapa karena menjadi reseller itu jadi opsional saya ulangi yang kedua ya yang boleh siapa siapa yang membeli produk saya minimal 10 biji itu dapat diskon 10% sehingga bisa menjadi reseller berarti mau jadi reseller yang monggo dipakai sendiri yang monggo kan opsional berarti ini hanya satu akat yaitu apa akat jual beli tapi kalau dibalik siapa saja yang mau menjadi reseller saya semua yang menjadi reseller saya itu mendapat diskon 20% tetapi syaratnya harus membeli minimal 10 biji nah itu terkena multi akat akat reseller dan akat jual beli kan prakteknya sama sama-sama beli 10 biji sama-sama dapat 20% diskonnya tapi yang satu halal yang satu haram gara-gara apa salah salah mengucap akatnya nanti kepada bawahannya dari agen kepada reseller lagi diajari kayak gitu jangan salah di dalam berakat kalau salah dalam berakat itu jadi multi akat nanti begitu ya nomor 2 apa tadi nomor 2 itu terkait dengan open order jadi produsen itu kan kalau misalnya gamis itu kan ya ya jadi kalau barang itu masih dibuat itu akatnya adalah akat istisna ya bukan salam jadi hukum salam dengan istisna itu beda apa ciri-ciri istisna itu barang masih dibuat jadi istisna itu akat pesan dengan pembuatan nah bedanya salam dengan istisna apa istisna itu boleh membayarnya di belakang boleh DP tapi kalau salam nggak boleh salam itu harus kontan di depan harus tunai semuanya cash tidak boleh ada DP tidak boleh dibayar di belakang tapi kalau istisna boleh karena itu siapa yang pesan baju ya silahkan DP dibayar dulu atau membayarnya setelah barang jadi ya silahkan dan kalau kita posisinya menjual baju secara istisna mengangkat makelar itu boleh saja asal makelarnya hanya satu tingkat saja tidak ada makelar di atas makelar dan makelar itu bukan penjual itu hanya mewakili penjual saja untuk mencari pembeli itu fungsi makelar begitu ya ya syukur alhamdulillah baik alhamdulillah sobat berbahagia pada malam hari ini Jumat Masya Allah Jumat ini penuh dengan keberkahan Ustaz boleh dong berikan kami motivasi sepatah dua tadi sudah banyak sih untuk memberikan kami motivasi cuman apa ya berikan kami ini Ustaz keyakinan untuk benar-benar bisa menjalankan syariat ini Ustaz karena emang gak mudah sih Ustaz boleh Ustaz ya Alhamdulillah sudah kita selesaikan forum hari ini sekarang itu bermu'amalah sesuai syariat terasa sangat sulit sangat berat karena memang ini di dalam tubuh umat Islam persoalan mu'amalah itu sudah ditinggalkan jadi yang disebut ngaji kajian Islam itu hanya urusan ibadah yang dibahas kalau gak ibadah ya akhlak kalau gak bahas akhlak ya ibadah semua Ustaz yang dibahas hanya seputar itu dan jarang ada pembahasan mu'amalah padahal itu kan aktivitas kerjaharian kita semua orang itu mesti terlibat mu'amalah mu'amalah tidak hanya pe-bisnis tetapi konsumen itu juga bermu'amalah kalau kita gak ngerti hukum-hukum mu'amalah Islam pasti kita akan bermu'amalah dengan cara kapitalis dengan cara-cara yang tidak islami nah karena kita sudah lama hidup sudah lama bermu'amalah dan tidak pernah mendapatkan kajian itu sehingga tiba-tiba bergitu rasanya berat sekali seakan-akan kok semuanya haram semuanya haram itu karena memang sudah saking saking lamanya kita bermu'amalah tetapi tidak pernah mengkaji mu'amalah itu ibaratnya orang gak pernah sholat tiba-tiba pengen sholat diajari sholat wah kok banyak sekali aturan-aturan sholat itu rasanya seperti mau pingsan belajar sholat karena memang mendadak tiba-tiba bahasa inggrisnya apa mak bedunduk itu memang berat tapi insyaallah insyaallah kalau kita mau sabar mau sabar istiqomah itu insyaallah lama-lama juga akan paham semua proses sama saya juga pernah belajar dan masih belajar ya pelan-pelan insyaallah insyaallah sebenarnya mudah sebenarnya mudah hanya perlu apa perlu sedikit intensif diulang-ulang setelah paham insyaallah jadi mudah nah yang paling penting apa semua kesulitan-kesulitan kita dalam belajar semua kesusahan kepayaan kita di dalam mentaati hukum-hukum syariat islam itu pahalanya sangat besar pahalanya sangat besar jadi kita harus ingat bahwa bisnis itu tidak bicara untung rugi tidak hanya bicara untung rugi tapi kita bicara surga neraka masalahnya itu oleh karena itu segala susah payah kita harapannya apa itu bisa membawa jalan kita menuju surganya Allah yang paling utama kan itu kalau terpaksanya kita itu bisnisnya sukses terpaksanya kaya raya ya sudahlah diterima saja gak usah sedih yang penting masuk surga kan begitu ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sobat trainer yang berbahagia Masya Allah untuk kedepannya nanti Usad Duit Chondro insya Allah batch 5 membersamaikan insya Allah insya Allah kita doakan Blihat Duit Chondro sehat teman-teman juga insya Allah di tanggal 26 Januari batch 5 silahkan ajak teman-teman ajak saudara kerabat yuk kita fahami yuk kita bahas kupas langsung ke akar-akarnya bersama Usad Duit Chondro jadi teman-teman kalau kita bersyirkah yang paham sendiri ya gak mudah juga artinya kita harus sama-sama merata mengerti apa ajaran syariat kemudian bagaimana cara bermuamalah Masya Allah Usad Duit Chondro terima kasih banyak sebelum kita close boleh kita foto dulu Usad Masya Allah seperti biar karanya gimana oke ini pokoknya muslimpreneurship banget lah tadi ya genggam dunia raih ridho nya Masya Allah oke teman-teman di-on kan videonya ya biar biar kelihatan lebih keren gitu ya yang yang belum dapet jodoh semoga jodohnya didekatkan ya jodohnya mendekat pokoknya di muslimpreneurship kita doakan yang belum dapet jodoh jodoh mendekat yang belum dapet kerjaan udah di muslimpreneurship punya jadi punya usaha kemudian saldonya meningkat ya ibadahnya makin taat sesuai syariat Masya Allah ilmunya bermanfaat kemudian beruntung setiap saat Allah amin baik teman-teman boleh di-on kan videonya oke kita foto ya muslimpreneurship genggam dunia raih ridho nya raih ridho nya seperti ini oke siap ya muslimpreneurship genggam dunia raih ridho nya oke kita foto ya 1 2 3 senyumnya senyum senyum 1 2 3 Masya Allah oke sekali lagi 1 2 3 senyum alright alhamdulillah terima kasih teman-teman kita doakan semoga beliau selalu sehat walafiat dalam perlindungan Allah semangat kita mengalami tuntunan belajar syariat Islam amin tidak tidak di mana-mana minuslimpreneurship kita dikasih tahu caranya secara mendetail jadi saya harap teman-teman semuanya tidak tahu sendiri ajak teman-teman yang lain kerabat keluarga harus tahu deh oh iya benar kalau udah megang kunci motor tandanya pulang nih mohon oke siap baik teman-teman sekalian terima kasih terima kasih terima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah hadir sama-sama saya selamat menunggu diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masya Allah jasakallah hai rustad hai rustad assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati siap nanti itu nanti untuk khusus emas khusus emas nanti di batch lima kita kupas tuntas sampai ke akar-akarnya ya kita kupas batang ranting sampai pucuk sampai buahnya alright ya pokoknya pasti ikut batch lima ya bu ya ya makasih Kak Sultan siap aja jamah-jamahnya bu ikut batch lima bu oke siap insyaallah izinlah ya Kak Sultan salam untuk keluarga sehat selalu amin amin sama Ustadz juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam 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 Terima kasih.